Lukisan itu yang penting gantinya bahasa saya. Melukis itu adalah bicara. Bicaramu apa disenangi orang enggak. Berburu taleng kan didukung orang se-Indonesia. Ya, saya jual harus 1 miliar. Jadi lukisan itu bicara, tidak diam. Apa yang dibicarakan katinya bahasa Indonesia. Ada banyak hal yang menarik dari karya-karya Sujiwo Tejo. Meskipun sebenarnya tekniknya enggak tinggi-tinggi amat gitu. Ya, namanya juga Sujiwo Tejo gitu ya. Kalau tinggi-tinggi amat nanti dia malah jadi kayak Nasirun nanti. Nah, yang penting dari karya-karya Sujiwo Tejo adalah Apa yang diungkap dari dunia pikirannya. Ada banyak hal yang menarik dari pikiran-pikirannya selama ini. Dia melukis eh, dia bukan melukis benda. Dia bukan melukis suasana atau pemandangan. Tetapi lebih banyak melukis filosofi lokal Jawa yang dia pahami sebagai sebuah cerminan hidup. Bila kau barang, aku apinya Ayo! Ayo! Setiap orang butuh cerita. Aku akan membawakan cerita kemana-mana. Aku akan bercerita pada kalian. Karena seperti kata seniorku, Cleo Christie, Dengan seikat padi dan jagung, Mungkin cukup sehari hidup. Dengan sekotak wayang dan gamelan, Mungkin cukup sepanjang hidup. Untuk bercerita dan mendengarkan cerita. Kejuangannya untuk menonton Masa tidak menjadi seorang kurang manis terus. Terus-terus! siap, siap, siap jangan jauh, jangan jauh gak apa-apa? abis, abis abis, abis abis, abis malah sih, abis mau kayak gini kayak nama garis-garis di korping garing nanti kayak gitu-gitu oke oke lupa pakai kemana? mau makan dulu saya ngobrol ya ya tak, nutup ini? iya, 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 bener-bener si, si iya, iya, teman-teman sorry, saya tadi karena disuruh beliau untuk melanjutkan, jadi malah kebawaan melanjutkan padahal seharusnya berhenti, ini kita kedatangan tamu agung Pak Joko Pakek ya, lukisannya sangat dikenal banyak orang dalam dan luar beliau bener-bener, beliau kita mintai ya, sambutannya atau komentarnya monggo, Pak Pakek halo halo, terima kasih kegiatan nasirun ini tidak ada henti-hentinya saya sudah jumpo sudah umur 85 seharusnya masih bisa jalan karena saya jatuh dari sepeda motor kaki saya, porter diganti tulangnya operasi ya, jadi susah jalan saya tapi, karena nasirun punya acara sama di YWO Tejo saya ya berangkat-berangkat tetap berangkat terima kasih, kok masih melukis melukis wah enak sekali teruskan teruskan melukis teruskan enak melukis itu enaknya jadi melukis itu menopo? enaknya gimana ya? dibandingkan musik dibanding yang lain-lain ya dilukisan saya jual seenaknya lah ngasih harga beda sama orang jagang Pak Teh misalnya lilinnya abis berapa tenakanya abis berapa dijual sekian untung-sekian tahu untungnya melukis kan enak tahu untungnya seenaknya ngasih harga itulah harga saya itu enaknya itu bisa kalau orang jagang pula aneh piro dole piro oh gitu loh mas makanya enak melukis melukis teruskan teruskan ya itu lukisannya aku tidak mengunung ini lurut lukisannya lukisannya mas Joko Pukit kan mahal-mahal saya dengar itu kalau ada yang diartyok mau ikutan obrolan yang 5 jutaan itu itu terus putih aneh lara-larai pun kok saget yang di Arjok Arjok ada kemana kemana dijual 5 juta ada dengar oh iya oh sarang sorry 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 bukan Arjok nanti sore itu pasal rela sudah rela caranya 25 juta meski penaganya tadinya mestinya lebih tapi di lotre di Jawa Timur kemarin bulan kemarin habis 145 orang yang lotre tempat saya karena yang mau beli tempat saya orang 145 ya di lotre nanti sore ya di lotre harusnya misalnya harusnya beridak dedaknya 50 juta jadi 5 juta datanglah ke sarang ya pasar rela 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 menjual 5 juta ya orang harus lotre 45 orang lotre nanti sore enggak tahu ada orang mau lotre berapa yang mau beli lukisan saya itu ya tapi gini teman-teman itu yang nanti yang lotre kalau nggak salah yang menang harus membeli lukisan-lukisan yang lain nggak nggak salah ya jadi itu kerjasama relanya jadi Jogja itu memang aslutenan makanya saya sering ngomong pergi ke Jogja adalah cara saya yang menertawakan orang-orang Jakarta jadi terus Nek Nasirun kenapa kok lukisannya bisa mahal-mahal Mas Jogja? Kenapa? kok lukisannya bisa nggak masuk akal harganya gimana? ya itu 90 kalau sudah besar begitu memberi harga itu se-enaknya sesuai batinnya bukan karena kolaannya berapa jual berapa itu orang dagang ngerti Mas itu tadi yang enak Nasirun ya enak ini motornya yang jatuh mereka apa? motornya yang jatuh lupa saya ada punya dua saya gitu sekarang ya rusak semua nggak sana ini tapi pak pakai tahu nggak sekarang naik motor nggak boleh pakai sandal jepit? tahu? naik motor nggak boleh pakai sandal jepit nggak boleh dari dokter patah tulang ini saya tidak boleh bonceng motor pun nggak boleh nah apalagi naik kalau bonceng mobil boleh kalau bonceng mobil boleh soalnya kalau jatuh itu sakit bisa cepat dari tulang saya yang di macam-macam tadi dioperasi lagi ya saya operasi tidak semapun operasi kaki ini saya bisa dengar bisa dobuyon soalnya di bur ada suara bur mesin ada pahat pahat besi itu yang ditutupi tank tank nggak tahu ngapain ditutup tidur 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 itu saya saya nggak nanya sama dokternya umur berapa 85 wah tulangnya kok masih keras sekali berarti ini suka makan seafood tapi sering ketemu di kantipiro loh dulu kita terakhir ketemu ya soto kan aku masih ingat terakhir belum lama itu juga lama Pak Joko jadi kan waktu kecil sering diura-ura orang tua nggak ingat nggak lagu apa tembang apa enggak diura-ura gendak abang saya petani buta huruf sekali ibu juga kakak-kakak saya ini buta huruf semua di desa saya itu hanya ada SD sampai kelas 3 ada kelas 6 itu di ketamatan saya di kelurahan desa sekali pinggir hutan jati itulah maka saya melukis berburu celeng lukisan berburu celeng itu sangat mahal teman-teman gitu loh itu 50 98 itu laku 1 miliar itu saya singkat lukisan beliau tentang berburu celeng laku 1 miliar itu 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 angka 1 miliar itu belum ada pelukis apandi saja di di lelang internasional baru 500 itu tertinggi saya sudah 1 tidak 1 miliar tidak saya jual itu yang mau beli itu orang Jerman satu orang sini itu dekat Malaysia bukan Singapura museum Singapura mau 1 miliar yang saya pilih yang saya pilih akhirnya Pak Sis Pak Sis itu Mirota Jogja Mbak Yu menggoblok-gobloknya Pak Sis itu kalau kamu tidak mau ya hebat kamu kalau kamu mau jadi kamu itu hebat itu nolnya 9 bulan oh ya dibayar 2 kali 1 langsung yang 1 400 ambil di di bang 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 choba BCA itu lukis karena lukisan saya saya jual tidak seperti habis berapa kapersnya berapa saya jual 128 saya dan harus lakukan untuk Sama sampaian lukis terusnya apa ya, lukisan itu yang penting gantinya bahasa saya. Melukis itu adalah bicara. Bicaramu apa disenangi orang enggak, berburu taleng kan didukung orang se-Indonesia. Ya saya jual harus 1 miliar, jadi lukisan itu bicara, tidak diam. Apa yang dibicarakan gantinya bahasa Indonesia. Mungkin bahasa seni lukis itu bisa diterjemahkan oleh orang Inggris, orang mana saja. 1 miliar di tahun itu teman-teman 98 itu mungkin kayak 2 miliar sekarang nilainya, kalau nggak salah. Sekitar itu, 2 miliar sekarang. 1 miliar itu jarang-jarang orang ngesai kok. Enggak, enggak cukup. Kecuali sarungnya nasirun, sarungnya nasirun cukup. 1 miliar. Oke, gitu ya mas ya Allah. Sekarang lagi, Pak 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 Pak. Sekarang lagi. Keretaku tak berhenti lama. Keretaku tak berhenti lama maksudnya, Pak. Keretaku tak berhenti lama. Keretaku tak berhenti lama, itu saya bikin kulit buku saya. Oh. Keretaku tak berhenti lama, di tengah-tengah Jakarta itu saya menjumpai. baik, kereta berhenti di tempat yang sepi banyak orang naik nah itu sopirnya keretaku tak berhenti lama itu bengok-bengok keretaku tak berhenti lama sempat naik kalau terlalu lama karena saya diketahui saya diketahui atasan saya, saya bisa dipecat solidaritas bersama buruk maksud saya itu waktu Indonesia kemasukan 50-500 enggak tahu orang-orang kolektor dunia apa yang tahu itu saya paling ingat Pak Mukhtar Musumat Maja pameran di Amerika pihak Amerika nah itu saya di tempat yang mengeleksi lukisan saya itu datang di situ karena di situ dipamerkan koleksinya lukisan tak berhenti lama keretaku tak berhenti lama itu dinaikkan panggung dan dia bicara sama tamu-tamunya itu semua dan bahasa Inggris saya akan tidak tahu bahasa Inggris saya ya tidak tahu apa yang dibicarakan pantas saya di tanah ya saya jawab dengan bahasa Indonesia seperti tadi itu solidaritas sesama buruk kalau selalu lama saya bisa dipetat waktu itu belum ada Pak Yonan yang masih tepang dengan menteri yang terus jadi menteri orang direktur utama kereta api terus semua itu yang membuat kereta-kereta sekarang bersih sekarang kereta sebelumnya orang pada naik kereta barat kenapa mas Joko pada naik di atap kereta kenapa naik kereta itu lebih puitis lebih daripada naik pesawat ini ada temanku namanya Agus Nur juga kalau bisa naik kereta dia naik kereta lebih kenapa kok naik kereta itu lebih lebih apa banyak inspirasi kalau kereta itu dengan pesawat-pesawat kan tidak bisa melihat apa-apa dengan kereta kan di stasiun ada orang jual apa itu mie atau apa itu kan enak dirasakan tahu orang banyak itulah kerakyatan kalau kalau tidak tahu seperti orang sudah sampai ya itu kira-kira loh barangkali tidak ya anda tahu teman-teman kenapa wawancara dengan mas Joko Pegi ini banyak tema-tema tentang kerakyatan saya gak bisa ceritasi disini karena nanti otak kalian gak nyampe tapi beliau punya sejarah yang pedih dengan orde lama dan orde baru dan lain sebagainya ya saya orde lama dan orde baru itu saya ini orang sakit semua orde lama saya enak jadi pelukis ya pernah jadi lima dapat lima besar dari pameran nasional tapi legra se-Indonesia waktu nampar geger dengan Malaysia bukan nantang nantang Malaysia saya saya mbak yoyo nantang nantang Indonesia keurung kuat lantas saya pameran merek tolisi pameran empat orang itu pameran empat itu saya melukis ikut lukis lukisan lukisan saya angin barat angin barat lukisannya saya hanya angin barat itu wujudnya apa ya laut jawa disemprot angin barat anti anti umum serat ke atas semua ekankan asap pada mati semua habisan air itu yang saya gambar itu yang saya ingatkan kata pun karena Indonesia masih lemah sudah anti nekolem matem 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 sudah akan menyelenggarkan nasakom internasional matem matem saya tiap hari demo terus sama kesan ya niru kesan apa itu bikin lagu sabu tangan dicuri Malaysia begitu 6 part itu dicuri Malaysia untuk lagu kebangsaannya Malaysia untuk ngerek bendera kalau Indonesia ya Indonesia raya itu mencuri punya kesan kesan ya sama saya demo terus tiap hari saya hanya bikin patung dari kertas untuk dipukuli sepanjang jalan dengan pengera suara breng 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 di kepalanya siapa itu yang Malaysia itu lupa saya namanya itu kerjaan saya waktu muda waktu zaman waktu zaman order baru saya lain ditangkap dan dimasukkan penjara tanpa salah sampai 7 tahun makan jagung tiap hari klontol satu gelas setiap hari itu harus hidup saya 7 tahun dibebaskan bebas saya tapi di black list sampai black list saya ini 30 tahun sampai pemerintahan pus dun itu saya di black list kebukis di black list makan apa tidak makan apa ya saya bagi tukang batu boleh jadi tukang peca kalau masih kuat mau ternyata jadi penjahit ya sudah jadi penjahit dalam menjahit itu saya didatangi wartawan harian rakyat dulu yang dipenjara di pulau pulau wetan orang-orang dibuang di pulau apa itu buru oh pulau buru ya pernah di pulau buru tahun 79 semua sudah bebas karena sudah bebas berkunjung ke tempat saya ngeliat saya jahit tapi di bakang rumah saya lukisan saya yang bertema perjuangan itu masih penuh lukisan saya saya melukis karena minta gantuan set sisa-sisanya apa di melukiskan di pelodot itu masih separuh separuh itu sisa-sisa pelodotan teman teman saya itu ngelik ke aku kamu kan pelukis kenapa menjahit menjahit kan cuma sedikit kalau melukis yang laku dijual kan duitnya banyak langsung saya jawab saya tidak menjual hidup saya ini mas pelukis itu saya anggap diri saya ini seperti kuda balap kalau menganggap diri saya ini kuda balap ya jangan nganggong tiap hari harus dibelihara secara kuda balap siap tempur setiap saat sampai mati itu yang membuat saya saya apapun mati ya mau kalau memang dianggap saya salah mas joko peki selentuh ini Pak joko peki buatan buatan kalau tak anu tak reng reng kali mas joko peki oke ini tadi saya datang katanya bu mau dalam jalan jalan lakon yang ini lakon mayak jadi di bu kaju asro tongo sane jalangan ini serikanti anu selera nyong ini kayun kayun ne purwose jati ee kocap kacari tonal lukis amono oh 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 no pelukis jenengi pak joko peki pak joko peki lukisi berpuru celeng oke kita datang mas miga susanto seorang pengamat seni rupa pengampun bisa lukisan di istana cik kita dengerin dulu sambutan dari miga susanto seorang pengamat seni rupa ayo halo semuanya mana suaranya hemah kamu semuanya menuduh bisa lepas Samputan di nananana Sujiwo Tejo dan Nasirun Dua nama yang saya lihat seperti air ketuban sama air kelapa Keluar dari perut masing-masing produk alam Yang satu air kelapa, yang satu air ketuban Mbak, Mbak Tejo mau pilih yang mana? Aku air ketuban karena dekat jalan keluarnya kelahiran Mbak Nasirun? Air kelapa Oh air kelapa ya Saya perhatikan kok lukisannya belum ketemu ini? Belum ya Masih ada satu waktu Dua tiga jam ke depan untuk bisa bersatu Sujiwo Tejo Punya bakat melukis Tapi tidak pernah masuk Jurusan seni Karena takut Ditolak Terus masuk jurusan lain Kalau Nasirun mau masuk jurusan Teknik Juga gak berani Karena takut Takut apa? Takut gak bisa Mungkin Nasirun mau ngasih tau ini Miguel Bahwa Tidak semua bisa dikatakan Karena itu dia melukis Aku itu paling sebel ya Ini karena ada dokter seni rupa Aku paling sebel kalau ada orang Nonton lukisan terus nanya Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Aku mendasmu deh Justru aku ngelukis Karena gak tahu mau ngomong apa Bener gak? Karena gak bisa ngomong terus ngelukis Kalau aku bisa ngomong Aku ngomong Nah itu yang salah Gurunya atau siapa? Ini maksudnya apa ya? Cok, ini aku ngerti maksudnya Nah apa aku capek-capek Belepotan tuh yang ingin aku ngelukis Nah Mending aku ngomong Nah Nah Dari situ Berapa mantan yang muncul coba Berapa mantan? Saya punya masa depan Iya Gak mau ngeliat mantan Iya Lupakan kenangan-kenangan yang ada dalam lukisan Lupakan kenangan-kenangan Kenapa orang perlu kuliah? Bukan untuk dapat ijasa Tapi untuk memperbanyak mantan Ini pemenangnya durung loh Adi Sudanta Adi Sudanta DM ke PURPAR PURPALARET IG-nya ya Sudah dipin Sudah dipin Sudah dipin Ya Sekarang akan dapat hadiah dari Disaksikan oleh Pak Mika Susanto Hadiahnya Tanda tangan Wah ini hadiah penting Ini Ini penting Ini Penting sekali Coba Nih Coba dibaca Ini puisi Karena Pak Nasirun tuh gak bisa baca puisi Kenapa kok Poster ini kosong Pertama ada tulisannya Bahasanya jelek banget Iya Makanya terus gambar Iya makanya Nah ini Kalau bahasanya bagus jadi penulis Kalau saya gambarnya jelek Maka jadi penulis Ini akan dibaca Tuhan menciptakan bundak laki-laki Untuk Menyangga Menyangga Tangis perempuan Dan Tuhan menciptakan tangis perempuan Agar laki-laki melupakan Tangisnya Sendiri Yeeaaah Hahaha Duh Bagus ya Bagus ya Buat Adi Sudarta Adi Sudarta Ya bagus gitu ya Oh God Lanjut Nunggu 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 Abis ini kita akan dapat hiburan dari Sri Krifnanci. Kita kasih gitar, masih ada yang dikatakan sekali-sekali muji aku, lukisannya gimana. Oh iya, saya, ya itu makanya mau ngomong itu, disuruh nyanyi. Ya nggak bisa, nah itu makanya. Saya kenal Sujiwotejo sejak 2008. Saat itu saya menjadi kurator di salah satu galeri di Jogja. Tiba-tiba ada yang nongol di galeri, pingin pameran di sana. Nah setelah saya lihat lukisan-lukisannya, ada banyak hal yang menarik dari karya-karya Sujiwotejo. Meskipun sebenarnya tekniknya nggak tinggi-tinggi amat gitu, ya namanya juga Sujiwotejo gitu ya. Kalau tinggi-tinggi amat nanti dia malah jadi kayak nasirun nanti. Nah yang penting dari karya-karya Sujiwotejo adalah apa yang diungkap dari dunia pikirannya. Ada banyak hal yang menarik dari pikiran-pikirannya selama ini. Dia melukis, eh dia bukan melukis benda, dia bukan melukis suasana atau pemandangan. Tetapi lebih banyak melukis filosofi lokal Jawa yang dia pahami sebagai sebuah cerminan hidup. Manusia. Ini boleh serius nggak sih? Nggak berarti kamu nunggu dengan aku nggak punya pikiran. Loh aku disuruh ngomong tentang Sujiwotejo, nanti ngomong tentang nasirun juga. Nah kalau misalnya, kalau misalnya dulu belum kenal mungkin lain lagi ceritanya. Setelah pameran tunggal di tahun 2008 itu, sekarang lukisan-lukisan Sujiwotejo berkembang. Chwurthu... Perkembangannya... Meluas sampai... Ke Parang Trites, eh nggak. Ketawa mengangu. Ketawa mengangu. Dina Minggu sen tak tunggu. Garis-garisnya sudah mulai lebih luas daripada yang sepuluh tahun yang lalu. Kemudian gambarnya sudah mulai lebih variatif daripada yang dulu Kemudian yang lebih penting adalah bagaimana Sujiwatejo mendekatkan dirinya dengan fenomena-fenomena yang lebih membumi Masalah-masalah politik, masalah-masalah kebudayaan, sosial masyarakat sudah mulai masuk ke dalam kanvas-kanvasnya Dibanding dulu gambarnya gambar semar terus Jadi kadang-kadang sulit untuk melacak dari mana asal-muasal pikiran-pikiran Sujiwatejo Sebagai tuan rumah ini kadang-kadang memegang peran penting dan berkuasa penuh atas tamu-tamunya Kenapa lukisan Nasirun mahal, karena rumah ini gede ini hanya dari tiga lukisannya saja Kenapa ini berarti dibalik run, kenapa lukisan Sujiwatejo gak mahal-mahal Itu penjelasanku terhadap, aku dulu gak punya penjelasan tentang takdir Aku kan sering ceramah ke pesantren-pesantren Sejak kenal Nasirun beberapa tahun lalu, aku punya penjelasan tentang takdir Takdir itu begini teman-teman Assalamualaikum Pak Giai Saya dan Nasirun tuh lukisannya gak jauh-jauh amat bedanya Malah kadang-kadang lukisan aku kalau soal semar loh Kalau Petro aku kalah Tapi kenapa lukisan Nasirun mahal banget, lukisan saya, aku gak mahal-mahal banget Oh oke Itulah takdir Betul, itu kalau di dalam dunia pasar, itu faktor X katanya Tapi X itu kan macem-macem Aku ngelukis lebih total, bayangkan baju sampe kena-kena Dia bersih kan, lihat tuh bersih itu Dia ngelukis apa enggak? Ngelukis kok enggak, cat itu ngelukis apa aja Pak? Kurang meyakinkan Kurang meyakinkan Oh ngelukis kanvas Yang kotor pikirannya bukan Oke, saya anggap sih sekarang tinggal masalah bagaimana Sujiwo Tejo bersama Nasirun setelah ini bisa menaiki drama pasar yang lebih menarik Amin 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 Insya Allah Insya Allah Amin Amin Insya Allah Insya Allah Amin Hai juran Oke oke Mari genjek yuk Amin Insya Allah Insya Allah Amin 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 Insya Allah Amin 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 Insya Allah Insya Allah Amin 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 Insya Allah Insya Allah Amin Amin Moga-moga Lukisannya wangluru ini tambah larang Amin Kita kedatangan maestro juga Budet Kertarijasa nanti kita suruh Suruh ngomong Saya pamit dulu ya Mas Nasirun kenapa mahal lukisannya? Oh Tita kira? Hangel ini Kenapa? Eh Saya meyakini Kelebihan Nasirun adalah Dia konsisten Karena pelukis itu Ataupun seniman pada umumnya Ada dua hal yang harus dilewati Yang pertama Seorang seniman harus Konsisten Bener gak Ca? Samayan konsisten gak Ca? Aku konsisten Kutet konsisten juga Sebagai penjahat kelamin Hahaha 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 Nah Yang kedua adalah Yang kedua adalah Resisten Di kritik di Habisin Tetap bertahan Diminta untuk turun tetap Bandel Jadi seniman memang harus resisten Semua orang nyontoh aku Apa? Aku itu sampai Konjok-konjokku Sudahlah Jok Kamu kalau hidup itu yang fokus Iya Kamu itu bagusnya nendalang Gak usah main seksofon Gak usah ngelukis Tapi aku tetap Betul Dan saat ini aku pameran di Jakarta Pameran dunia Alhamdulillah Loh Aku dulu dingin Kamu jelek-jelek Tapi ketika Agus Nur bilang Jok Lukisanmu elek Wernonisik mentah Waktu datang ke rumah Itu memacu aku Budet juga bilang gitu Aku memacu Budet gak soal itu aku lupa Tapi Intinya merendahkan itu Aku malah terpacu Bojoku dia ngomong Wismas nendalangmu aja Oh Jok nendalang dong Gak seru Seorang sujiwotejo kan Anu kan Dia berada dimana-mana Dia samar Dia ke Mana-mana Dan kemudian Jadilah semar Terimakasih Terimakasih Ya Cak Si kreis nanti Mantunun lagi Ini tak kayak poster ya Oh iya betul Ini posternya Ada kuota Yang nulis nasirun Karena tulisannya nasirun bagus Asal jangan nulis bahasa Bahasanya nasirun jelek banget Sampai turun tanda tangan Oh Nanti tanda tangan Ayo kreis nanya kasih gitar Kasih gitar sama mic mas Mike Gitar ini Beli makan Anundi Siapa? Frutti Gitar Anu Marwoto 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 Semuanya Makan Suruh nanti Suruh ngementari lukisan Ini loh Ini loh Ngadegain Ini loh Ini loh Loh Yang emas Yang emas Yang emas Emasnya Gitar Biasanya nyukil gitar Itu lemas Tapi ini Kok kurang bagus Gitar Dia manusia Yang diukil Untuk Mika Bapak Tejo Mas Nasirun Gini ya Kalau melihat Anda berdua itu Saya memang gak heran Ada Kegilaan-kegilaan yang cukup artistik Karena Dua orang ini Kalau tadi Mas Mika bilang Mbak Tejo itu bisa kemana-mana Pancen dek ke laler Neng diwayono Kalau yang satu ini memang Kabarkan rezeki yang luar biasa Sering dia mendapat ATM berhasil walaupun itu yang Membaca WA anaknya Karena beliau kan Sangat tidak paham dengan yang namanya Namanya gadget Mas Nasirun Oh iya Tapi lukisanmu sudah diurung Masih lama Masih lama Tadi Kalau Mas Mika bilang bahwa Mbak Tejo itu dari air ketuban Mas Nasirun dari air kelapa Bagus sekali Tadi Mbak Tejo bilang bahwa Dia pilih menjadi ketuban Karena lahir dari Rahim Seorang ibu Lagunya tentang ibu ya Mbak Lagu tentang ibu Biasanya Biasanya laki-laki itu Kalau nyanyi lagu tentang ibu Karena dia banyak dosanya Dan dia ingin dikagumi perempuan Maka sok dekat sama ibu Biasanya Sok dekat sama ibu ya Kok kayak ngilokoto Sudah ku coba Melupakanmu Dengan nam marah Masa lalu ku Ingin ku beban Dari bayangimu Setelah aku Pergi darimu Namun aku Tak bisa Ayo mas Dan selalu tak bisa Ternyata melupakanmu Ku kehilangan diriku Aku pupuk Engkau sayapnya Akulah angin Engkau sejuknya Karena kau denyut Bagi jantungku Bila kau Barat Aku apinya Aku pupuk Pupuk Engkau sayapnya Akulah angin Engkau sejuknya Karena kau Karena kau Deku Bagi jantungku Bila kau Barat Aku apinya Apinya Ayo Lagu ini Saya buat Dengan Agus Nur Selamat datang Agus Nur Namun aku Tak bisa Kan selalu tak bisa Dan selalu tak bisa Ternyata melupakanmu Aku kehilangan diriku Aku pupuk Aku pupuk Ternyata melupakanmu Engkau sayapnya Akulah angin Akulah angin Engkau sejuknya Karena kau Deku Bagi jantungku Bila kau Barat Aku apinya Aku pupuk Pupuk Engkau sayapnya Akulah angin Engkau sejuknya Engkau sejuknya Karena kau Deku Bagi jantungku Bila kau Barat Aku apinya Aku pupuk Pupuk Engkau sayapnya Akulah angin Engkau sejuknya Karena kau Deku Bagi jantungku Bila kau Barat Aku apinya Sebab kau Tetap Ibu Sebab kau Tetap Ibu Sebab kau Tetap Ibu Ku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih